Pikiran adalah kunci segalanya. Pikiran akan membentuk ucapan dan perilaku hingga akhirnya yang membentuk hidupmu di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku The Power of Your Subconscious Mind, karya Joseph Murphy. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kemampuan dari pikiran bawah sadar. Ketika kita yakin pada sesuatu dan memvisualisasikannya dengan jelas, maka kita bisa melempaskan semua rintangan mental untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Pikiran bawah sadar selalu bekerja. Entah membantu kita mencapai apa yang kita inginkan, atau malah menghambat kita mencapai hal besar. Kita bisa belajar menggunakan kemampuan pikiran bawah sadar dengan latihan berpikir positif dan visualisasi hidup yang kita inginkan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, pikiran sadar dan bawah sadar. Mungkin sebelum membahas lebih jauh, saya mau jelaskan dulu. Kalau penulis menjelaskan kalau ada dua bagian dalam pikiran kita. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar atau bisa juga disebut sebagai pikiran yang objektif. Ketika kamu membuat sebuah keputusan, maka kamu menggunakan pikiran sadar. Misalnya memilih mau makan apa hari ini, perencanakan liburan, dan sebagainya. Pikiran sadar mendapatkan informasi dari interaksi pancah indera kita dengan dunia luar dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pikiran bawah sadar atau disebut sebagai pikiran subjektif bekerja tanpa bantuan kesadaran. Tanpa kamu berikan perintah secara sadar, bagian tersebut bergerak secara otomatis. Misalnya gini, fungsi jantung, pencernaan, sirkulasi darah, pernafasan, dan sebagainya bergerak oleh pikiran bawah sadar. Sederhananya, coba bayangkan sebuah gunung es. Bagian yang terlihat adalah pikiran sadar, sedangkan bagian di bawah permukaan air adalah pikiran bawah sadar. Walaupun kamu bisa melihat bagian gunung es yang berada di atas permukaan air, tapi kamu tidak tahu seberapa besar bagian gunung es yang berada di bawahnya. Analogi ini sangat menggambarkan pikiran manusia. Bagian yang kita sadari hanyalah apa yang kita lihat di atas permukaan air, yaitu pikiran sadar. Namun bagian di bawah permukaan air yang besar tidak terlihat. Apakah kamu pernah belajar mengendarai sepeda? Di fase awal, kamu perlu perhatian penuh yang berasal dari pikiran sadar. Namun ketika kamu sudah mulai mahir, pikiran bawah sadarmu mulai mengambil alih. Lama-kelamaan, mengendarai sepeda ibaratnya menjadi sebuah pekerjaan yang otomatis. Ini adalah contoh bagaimana pikiran sadar dan bawah sadarmu berkolaborasi. Dalam mencapai hal besar, kamu pun bisa menggunakan kemampuan ini. Namun hanya melalui pikiran positif yang diulang terus-menerus. Sebagai contoh, Enrico Caruso adalah seorang penyanyi opera dari Italia. Pada akhir abad ke-19, Enrico tampil di rumah opera yang besar di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Namun dia seringkali banjir keringat dan tenggorokannya menjadi tegang beberapa menit sebelum naik ke atas panggung. Hal ini disebabkan pikiran Enrico dipenuhi hal yang negatif. Dia takut ditertawakan karena penampilannya yang buruk. Enrico pun belajar untuk mengatasi demam panggungnya. Hingga akhirnya, dia mampu menghilangkan ketakutan dan hal negatif pada pikiran bawah sadarnya. Kedua, ketika bingung, dibawa tidur aja. Apakah kamu tahu kalau sepertiga hidup kita dihabiskan untuk tidur? Waktu tersebut tidak hilang karena banyak hal terjadi saat kita tidur. Tubuh kita mengembalikan energinya lagi, mengobati luka, mencerna makanan, dan sebagainya. Penulis berpendapat kalau kita bisa menggunakan kemampuan pikiran bawah sadar saat kita tidur untuk membantu mengambil sebuah keputusan. Dalam hidup, kita mungkin saja mengalami dilema. Apakah pindah ke tempat kerja yang baru, atau memulai usaha sendiri, dan sebagainya. Penulis memberikan sebuah contoh yang menarik. Salah satu pendengar acara radio penulis sedang berada dalam situasi yang dilematis. Dia ditawarkan pekerjaan dengan gaji dua kali lipat dari gajinya sekarang, tapi dia harus pindah ke kota lain. Situasi ini membuat dirinya bingung. Apakah menerima pekerjaan tersebut atau tidak? Wanita ini lalu mempercayakan hal tersebut pada pikiran bawah sadarnya, dan percaya kalau dia akan mendapatkan jawaban terbaik setelah bangun tidur keesokan harinya. Sebelum tidur, dia berusaha memusatkan pikirannya pada situasi tersebut. Di pagi hari, ada insting dalam dirinya yang mendorong untuk menolak pekerjaan itu. Dia akhirnya memutuskan untuk menolak pekerjaan tersebut. Beberapa bulan kemudian, pilihan itu ternyata tepat. Perusahaan yang menawarkan pekerjaannya dulu ternyata sudah bangkrut. Dalam kisah ini, tentu saja tidak ada orang yang bisa memprediksi masa depan seperti apa. Namun mungkin saja kita membaca bahasa tubuh si pemberi kerja, atmosfer kantornya, dan lingkungan kerja di perusahaan tersebut. Hal itu mungkin tidak kita sadari secara jelas melalui pikiran sadar. Namun semua informasi tersimpan dan diproses oleh pikiran bawah sadar. Itulah kenapa, saat wanita itu bangun, dia merasa ada yang kurang serak dan instingnya mendorong dia untuk menolak pekerjaan tersebut. Pesan pentingnya seperti ini. Pikiran bawah sadar bisa memproses informasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pikiran sadar. Oleh karena itu, mungkin saja ketika pikiran sadar kamu sudah buntu, kamu mendapat informasi yang lebih jelas setelah bangun hasil dari pikiran bawah sadar. Ketiga, memilih untuk hidup bahagia. Setiap orang kalau ditanya, pasti ingin hidup yang bahagia. Tapi apakah kamu secara sadar memilih untuk hidup bahagia? Ini pertanyaan yang dalam dan membuat saya berhenti sejenak. Coba kamu tanyakan ke dalam dirimu. Apakah pilihan yang kamu ambil setiap harinya membawa kamu pada kebahagiaan? Untuk menjalani hidup yang bahagia, maka kamu harus memilih dulu untuk hidup bahagia. Contohnya gini, seorang salesman bertanya kepada penulis, kenapa dirinya tidak pernah diapresiasi oleh atasannya, padahal hasil kerja dia lebih bagus daripada rekan kerjanya yang lain. Salesman itu percaya kalau bosnya itu nggak suka sama dia. Namun ketika dia dan penulis berbicara lebih jauh, penulis juga baru sadar kalau pikiran salesman itu dipenuhi kemarahan dan kebencian terhadap bosnya. Sehingga hal ini menjadi hambatan dalam karir salesman tersebut. Penulis selalu memberikan saran kepada salesman itu untuk memilih hidup bahagia. Belajar untuk mengubah pikirannya ke hal yang lebih positif. Salesman itu lalu belajar untuk selalu mendoakan bosnya agar selalu sehat dan sukses. Selain itu, dia juga rutin berlatih visualisasi kalau atasannya memuji atas pencapaian kinerjanya. Ketika pikirannya berubah, begitu juga dengan perilakunya. Hingga akhirnya, bosnya memanggil salesman tersebut dan mempromosikan dirinya untuk jadi manajer. Apakah kamu tahu kalau banyak orang kaya punya kepercayaan, kalau kamu tanpa sadar membenci orang lain karena mereka memiliki lebih banyak dari kamu, maka kemungkinan kamu tidak bisa mencapai hal yang besar dalam hidup. Ini adalah contoh menarik soal kekayaan. Apakah kamu menganggap kalau uang adalah sumber dari segala kejahatan di dunia? Atau para pebisnis besar merupakan orang yang jahat dan serakah? Jika kamu selalu berpikir seperti itu, apakah kamu bisa jadi kaya? Ingat, pikiran adalah kunci segalanya. Pikiran akan membentuk ucapan dan perilaku hingga akhirnya membentuk hidupmu di masa depan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, pikiran bawah sadar adalah kunci. Selama ini, kita mungkin hanya fokus pada pikiran sadar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kamu tahu kalau pikiran bawah sadar punya peran besar untuk membantu kamu mencapai kesuksesan? Ketika kita yakin pada sesuatu dan memvisualisasikannya dengan jelas, maka kita bisa melepaskan semua rintangan mental untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Kedua, tidur maka pikiran kamu akan lebih jernih. Pernah nggak, ketika pikiran kamu sedang mumet, tapi pas bangun keesokan harinya, kamu bisa mengambil keputusan dengan lebih jelas? Ini yang terjadi ketika pikiran bawah sadarmu bekerja. Pikiran bawah sadar bisa memproses informasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan pikiran sadar. Oleh karena itu, mungkin saja ketika pikiran sadar kamu sudah buntu, kamu mendapat informasi yang lebih jelas setelah bangun hasil dari pikiran bawah sadar. Ketiga, memilih untuk hidup bahagia. Setiap orang kalau ditanya, pasti ingin hidup yang bahagia. Tapi apakah kamu secara sadar memilih untuk hidup bahagia? Memilih hidup bahagia artinya belajar untuk menjalani hidup dengan pikiran yang lebih positif. Ingat, pikiran adalah kunci segalanya. Pikiran akan membentuk ucapan dan perilaku hingga akhirnya membentuk hidupmu di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.